Intro Halo there Welcome back to my channel Ketemu lagi bareng aku Siska Melia Jadi hari ini aku mau Shopee Haul, sepatu ala Korea Aku udah nyiapin sebelumnya 4 sepatu, yang duanya Haikin, dan juga untuk yang keduanya Sepatu sneakers ala Korean banget, yang 2020 Untuk yang pertama ini Udah agak mirip-mirip Korea Untuk bajunya Jadi kita mulai aja, semoga kalian Nggak bosen banget sama Shopee Haul aku Sebelumnya kalian bisa bantu like, komen Subscribe video aku, dan jangan lupa Nyalin notifikasi-nya Aku udah belanja Untuk yang Shopee Haul 4-nya Ini dia Jadi hari ini aku Bakal masih tau 4 ya guys, 4 Untuk sepatunya Itu 2 sepatu dan 2 high heels Ini tuh lagi trending banget Di Korea Dan ini aku rekomendasi banget Worth it banget buat kalian Yang suka banget Ala-ala Korea Ini bisa banget dicoba Yuk kita langsung aja cek Untuk yang pertama ini aku kasih Ini untuk sepatu high heels yang pertama Ini aku rekomendasi banget sih Buat kalian Ini murah banget Cuma 40 ribu rupiah Ini aku beli yang nomor 37 Dan ini juga masih ada gitu Untuk di nomornya nih Ini baru banget Aku buka Dan ini modelnya itu Nggak runcing gitu Jadi aku beli 2 Yang pertama itu dia runcing Ya heels gitu Dan yang kedua ini tuh Hatahu gitu Tuh Ini tuh lucu banget Dan ini tuh harganya Purah banget Sekitar 45 ribuan Kalau nggak salah Nanti aku cantumin Untuk di harganya Dan ini menurut aku Rekomendasi Untuk di bahannya Ini lucu banget Dan untuk di bahannya tuh Dia tuh Bagus Elastis Di belakangnya kayak gini Dan ini tuh Talinya tuh lucu Jadi tuh Nggak pasaran banget gitu Biasanya kan ada yang ditali-tali tuh Dengan harga di 45 ribuan Ini tuh Menurut aku udah worth it banget Ini aku mau cobain dulu Untuk yang pertama ya Aku cobain dulu Nah guys Jadi ini udah aku coba ya Untuk yang ada tali-talinya Kayak gini Ini dipakai tuh Lumayan enak Bahannya tuh Nggak keras Nggak kaku gitu Dengan harga 40 ribuan aja Udah gitu Dilekukin juga enak Tuh Bawahnya juga enak Sumpah Ini lucu banget Aku sih suka Buat yang ini Menurut aku Dengan harga Yang 40 ribuan Ini lucu Enak banget Buat sekedar main Atau nggak Ke Indomaret Jalan-jalan ke mall Sumpah ini enak banget Worth it banget Aku suka sih Untuk yang ini Dan ukurannya Walaupun agak kegedean sedikit Depannya Tapi tetep nyaman Belakangnya juga enak dipakai Dan ini nggak terlalu tinggi banget Ini aku suka sih Sumpah aku suka banget Ini yang kedua Yang udah aku beli Dan ini tuh kotaknya tuh Ada namanya details Aku lupa ini tuh Aku beli di toko mana Dan ini tuh lebih lucu gitu kan sih Kotaknya Tuh Memang sih beda Buat sama yang pertama tuh Polos banget Tapi ini buat Yang pertama Yang aku beli Dengan harga segini Aku nggak ngejamin banget Ini tuh bakal dateng bagus Ternyata worth it banget sih Dengan harga 45 ribuan Dan untuk yang kedua Ini tuh kayak gini nih Package-nya Tuh Di tempat ini tuh kayak gini Masih ada plastiknya kayak gini Terus aku beli juga Yang ukuran nomor 37 guys Tuh Tuh Bahannya ini tuh bagus banget Yang penutup di belakangnya kayak gini ya guys Tuh Nah kayak gitu Untuk di depannya nih lucu banget Dan ini tuh ada Untuk gitu bahannya Kayak busa gitu Jadi kalau misalkan kita pake Kelamaan Itu tuh nggak capek Nggak pegel Dan ini tuh sebenernya terlalu tinggi sih bagi aku Karena aku pikir itu nggak setinggi ini bakalan Ternyata dia bakalan setinggi ini Setelah jari aku guys Dan ini tuh ada plate kayak gold gitu Tapi goldnya itu tuh nggak norak Beneran kayak lucu banget Kayak beneran dihiasan gitu Biar nggak semuanya tuh hitam banget gitu Nah ini juga aku bakal cobain Meskipun ini tuh agak terlalu tinggi Bagi aku ketinggian banget Ini aku rasa sih kegedean deh Belum aku coba Tapi ini kayaknya kegedean Karena ukuran 37 tuh kayaknya 37 gede deh Jadi kita langsung cobain aja ya Nah guys Jadi aku udah coba yang kedua Ini high heels-nya Agak ketinggian banget sih bagi aku Dan juga ini belakangnya tuh agak Kegedean gitu guys Jadi misalkan aku harus pake ini Aku harus pake kals kaki gitu Atau depannya aku kasih Lagi tisu gitu Biar nggak kegedean Selain itu worth it sih Emang kaki aku deh Kayaknya yang kekecilan Dan ini sepatunya yang ukurannya tuh Yang emang 37-nya tuh 37 gede Tapi untuk goldnya It's okay Aku suka Bagus Aku suka Ini enak banget dipake Dan empuk gitu guys Yang ketiga guys Jadi aku bakal menunjukin Ini sepatu ala korea banget Dengan harga yang murch banget Murah banget Ini aku buka dulu Dan dia tuh kayak gini Bentukannya nih korea banget Wow Bentukannya nggak rapi Tapi sayang banget guys Dia tuh kayak Ini ada lem Lem yang keras udah lama banget gitu Oh my god Ini sebenernya lucu banget Dengan Oh my god Ini kayak lem-lem gitu guys Untuk belakangnya dia tuh kayak gini Aku juga nggak tau Ini ada lem-lem gitu Jadi banyak lem-lem kayak gitu Ini aku beli sekitaran Harga 40 ribuan Kalau nggak salah Aku juga udah nggak berespertasi tinggi sih Pikiran aku tuh udah nggak Aku nggak berharap lebih banget Jadi ini kalinya kayak gini Dalemnya tuh kayak gini Tuh Ini bagi aku tapi lucu banget Dengan harga Cuman nggak suka banget Aku nggak suka banget Tapi bener-bener kecewa Ini tuh kayak ada lem Tuh Lem yang udah kering Ini beneran nggak rapi banget Dengan harga 40 ribu rupiah Tapi kayak gini bentukannya Padahal ini harusnya worth it banget Tapi ada lem-lem kayak gitu guys Tuh Ini beneran Sumpahnya aku nggak recommended banget Buat yang ini Tapi aku bakal tetep cobain Nah guys Jadi ini udah aku cobain Untuk sepatu yang ketiga ya Dengan harga 40 ribuan Atau 45 ribuan Ini tuh bener-bener worth it Bagi aku Cuman yang nggak aku sukain Itu tuh bahannya tuh Masih kayak ada lem-lem keringnya Dan dia tuh nggak kaku Dipake enak Cuman ini tuh agak kegedean gitu guys Di kaki aku Kayaknya ini 37 ribu gede deh Jadi aku kalau misalkan Make aku harus Paik kaos kaki gitu guys Tapi untuk lainnya It's okay Masih bisa dipake Buat jalan-jalan Aku suka sih yang ini Tuh yang terakhir guys Dia tuh gede banget Dan dia tuh nggak ada detail nama tokonya Ataupun mereknya Kita aku kasih tau Untuk yang di toko mana Jadi dia tuh kayak gini Tuh Kayak ini aku suka banget Dengan harganya Aku lupa Nanti aku bakal cantum ini Tadi harganya Tapi ini sekitaran harga Aku beri 190-an atau 200-an aku lupa Dan pokoknya tuh kayak gini Tuh Dan dia tuh dalemnya kayak gini guys Tuh Polos banget Dan dia tuh tinggi Yang aku suka Tingginya tuh sekitaran 6-7 cm Di deskripsinya itu Itu lucu banget buat aku Sumpah ini lucu banget Itu ada Kayak Luruf S gitu Dan di belakangnya tuh ada Kayak Apa Warna merah sama hijau Kayak pita gitu Oh my god Tapi ininya kayak gini guys Beneran gak rapi banget Dia tuh kayak gini nih Untuk yang di Ininya tuh sobek Kayak gitu Padahal ini bener-bener Baru aku buka banget Aku gak suka Nah Ininya tuh Ininya bolong Ada lobangnya gitu Kayak buat ventilasi kita Cuman yang gak aku suka Itu tuh Dia tuh ininya tuh Ininya tuh kayak gini Jadi bener-bener Dia tuh kurang rapi sih Menurut aku Dengan harga segitu Cuman Ini bagi aku udah recommended banget Wapit banget Untuk di belakangnya Dia tuh kayak gini Ini aku ambil nomor 37 Ini baginya tuh enak Dan dia tuh gak berat Meskipun tinggi kayak gini Tuh Nah tapi nyata ini tuh Ada kayak simbol gitu guys Tuh Lucu bagi aku Lucu banget Jadi ini aku mau cobain ya Untuk yang ini aku cobain Dan keempatnya Nah guys Ini jadi udah aku cobain lagi Untuk sepatu yang terakhir ya Ini tuh lucu banget Dipake Dan ini tuh bener-bener Tinggi banget Sekitar 6 atau 7 cm gitu Jadi aku suka banget Ini bener-bener kayak Korea-Korean ala Setel Kpop gitu guys Dan ini tuh gak berat sama sekali Ini keliatannya emang agak gede Berat Tapi sebenernya tuh Dipake tuh gak berat Dan ini dalamnya tuh empuk banget Sumpah aku suka banget Ini bisa buat aku main Oh it's okay Aku suka banget Untuk yang ini Bagus banget Bahannya juga Jadi aku udah nyobain semuanya Dan aku juga mau ngasih Tau tips dan trik kalian Kalo misalkan Kalian beli di Sopi Atau beli online ya Yang pertama Kalian harus bener-bener Cek nomor kalian Ukurannya Biasanya kan di description Itu ada banget Di description Di Sopinya itu ada Jadi biasanya kan ada Untuk di lingkaran kakinya Berapa Berapa cm Itu ada semuanya Jadi kalian harus Bener-bener liat dulu Jadi biar gak kegedean Kayak aku guys Ini aku hampir Semuanya tuh kegedean Banget di kaki aku Padahal biasanya tuh Aku pake 37 tuh pas Dan yang kedua Selain dari ukurannya Kan harus liat bahannya Dan juga Kalian harus wajib banget Liat review-review Yang misalkan Udah dibeli Sama pembeli yang lain Karena ini tuh Aku agak kecewa sih Meskipun harganya Rp45.000 atau Rp40.000an Tapi ini tuh kurang banget Karena ada lem lem kering Kayak gini Jadi modelnya tuh Kayak bekas Kayak gitu guys Padahal ini bener-bener Aku baru beli Dan ini aku agak kecewa sih Sama yang ini Dan yang ketiga Kalian selain ngertiin Dari ukuran Dan juga bahan Yang ketiga kan Harus liat banget Itu tuh Untuk di bahannya Dan untuk jahitannya Di reviewnya Biasanya kan ada reviewnya tuh guys Selama yang aku beli sih Untuk yang keempatnya Itu sih worth it semua sih Jahitannya bagus Tuh Dan ini tuh awet Dan ini aku Suka banget Meskipun ini tuh Agak kepanjangan dikit Disininya tuh agak panjang Jadi Tapi that worth it sih Bagi aku Itu tips aku Kalo kalian buat beli di Shopee guys Jadi udah aku cobain semua ya Untuk yang tadi Sepatu-sepatu sama high heelsnya Sumpah Semuanya aku suka banget Cuman yang kurang banget Aku suka Yang ini nih Mungkin karena harganya murah Sekitar 40 ribuan Atau 45 Aku lupa Dia tuh masih ada Kayak lim-limnya gitu Kayak bukan baru gitu Masih ada lim-lim kering Kayak gitu Dan itu agak kegedean Jadi aku kurang suka Yang aku suka Ini suka Ini sesuai sama harganya Karena udah 200an Cuman karena Ini agak kegedean Jadi aku kayak harus Pake kawas kaki Kayak gitu guys Dan ini juga aku suka sih Sebenernya Aku suka banget Ini bikin aku nambah tinggi Dan ini worth it banget Buat kalian yang Keep offers banget Jadi udah guys Semuanya udah aku cobain ya Hari ini Thanks for watching Jangan lupa like, comment, subscribe Dan nyalin Tombol notification-nya ya Dan semoga kalian Gak bosen sama Sophie Hell lagi ya See you next time Dadah